Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Gameri Station. Hari ini kita akan membahas salah satu legenda dari karakter yang paling epic di dunia game God of War. Dan mungkin kalian sering bertanya-tanya ini di live gue. Bang, siapa tuh bang patung yang ada di awal God of War 2 yang kita lawan sebagai Kratos? Nah, bagi kalian yang gak tau, itu adalah patung Kolossus Rodes. Siapakah dia dan kenapa dia bisa terkait dengan petualangan Kratos? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. Agar mendukung channel Gameri Station. Dan seperti biasa, mari kita akan mulai pembahasan kita seputar patung Kolossus Rodes. Sebelum kita masuk ke dalam permainan itu sendiri, mari kita mempelajari sedikit tentang latar belakang dari sejarah Kolossus Rodes. Patung ini merupakan karya monumental yang dibangun di Pulau Rodes di Yunani Kuno. Meskipun hanya berdiri selama beberapa dekade sebelum hancur. Keadaannya meninggalkan jejak yang mendalam dan sejarah seni dan asitektur. Nah, di dalam game God of War 2, patung ini diperkenalkan sebagai musuh yang paling menakutkan di awal game yang akan dihadapi oleh Kratos. Dengan ukuran yang luar biasa besar dan kekuatan yang sama mengerikannya, Kolossus menjadi simbol kekuatan mitologis yang harus ditaklukkan oleh sang pahlawan. Mari kita lihat dari desain karakter Kolossus Rodes. Dalam permainan game God of War 2, patung Kolossus Rodes memiliki desain yang cukup mengagumkan. Dari struktur tubuhnya yang kokoh hingga pergerakannya yang dinamis, setiap detail memancarkan kekuatan dan ketakutan yang nyata. Tidak hanya itu aja, tetapi mekasisme pertarungannya juga dirancang dengan cermat untuk memberikan tantangan yang sesuai dengan skala dan kekuatan musuh. Serta, selain sebagai boss yang menantang, peran Kolossus Rodes dalam game God of War 2 sangat penting. Pertarungan sengit lawan patung ini memperkuat perjalanan Kratos sebagai seorang pahlawan yang harus menghadapi berbagai rintangan demi mencapai tujuannya. Jadi kesimpulannya adalah, banyak sekali hal menarik tentang karakter legend dari sini. Tidak heran jika patung Kolossus Rodes ini tetap menjadi salah satu momen epik dan paling mengesankan dalam game God of War 2. Semoga video ini bisa membuat kalian pahamnya, atau kalian tidak paham, tulis di kolom komentar. Dan juga bagi kalian yang punya ide menarik seputar game God of War 2 atau game lainnya, tulis di kolom komentar, nanti gue akan pilih ide menarik dan gue akan jadikan di next videonya. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu di like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman agar mendukung channel Gameristation dan mendapatkan notifikasi live dan video kita. Dan seperti biasa, see you in the next video. Goodbye.